Kadang-kadang tidur di sembarang tempat, kadang tidur di tempat sampah, di emperan pasar. Di Jakarta saat itu nggak ada saudara? Nggak ada teman, nggak ada saudara, jadi ya sudah mulai dari situ dulu. Lalu sempat 1 bulan jadi office boy di sebuah kantor di jalan Muhammad Yamin nomor 5 di Menteng. Lalu saya tanya-tanya pengurus biayasan itu ada yang perlu pembantu rumah tangga. Akhirnya ini dapat, akhirnya 7 tahun jadi asisten rumah tangga di situ. Akhirnya sambil itu berhasil kuliah akhirnya. Tapi ya itu tidak jadi masuk kedokteran, tapi banting setir ke psikologi. Jadi gagal dalam kedokteran, akhirnya berpisah ya dengan adik. Itu menjadi sebuah motivasi ya. Saudara-saudara pembeda dimotivasi, akhirnya di Jakarta masuklah psikologi. Iya. Psikologi Universitas Indonesia ya Kak ya? Iya. Masuk di UU. Kampusnya mungkin masih di Jakarta ya? Kampusnya waktu itu di sempat di Salemba ya? Salemba ya? Di Salemba. Terus waktu itu siapa Kak yang menganjurkan Kakak untuk masuk psikologi gitu? Iya. Saya waktu itu juga waktu lagi masih jadi gelandangan ya. Jadi gembel gitu membantu cuci baju di sebuah tempat ya. Di pasar ada TV hitam putih. Lalu sore hari ada acaranya Ibu Kasur. Itu kayak pencipta lagu ya anak-anaknya. Ada Pak Kasur, ada Ibu Kasur. Ibu Kasur yang mengasuh acara Taman Indria. Itu tahun 70-an itu. Itu TVRI ya? Itu TVRI. Lalu saya perhatikan saya bilang wah seh kalau begini juga bisa ini. Waduh. Siapa tahu saya bisa apa yang melamar membantu pekerjaan di situ. Akhirnya dengan baju yang ya serapi mungkin saya datang ke TVRI. Tanya saya mau ketemu Ibu Kasur. Wah bukan di sini Kak gitu. Tapi di apa jalan waktu itu masih namanya Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2. Itu di daerah Cikini di seberangnya Taman Ismail Madhubi. Akhirnya dari Senayan ke sana saya jalan kaki. Ketemu setengah dua saya ketok. Wah rupanya mungkin sudah tidur. Tidur siang mungkin ada istirah siang yang membuka Pak Kasur. Langsung Pak Kasurnya langsung. Iya. Saya pernah baca kisahnya mengenai Pak Kasur, Bu Kasur. Wah saya juga wah ini kok hebat juga saya bisa ketemu beliau. Lalu saya memberanikan diri. Pak saya calon mahasiswa UI. Namanya calon kapan-kapan gitu ya. Belum ikut ujian belum ya? Belum. Pernah sebelumnya udah gagal juga. Masuk kedokteran UI juga gagal waktu itu. Akhirnya, oh iya kenapa? Saya mau jadi pembantu Bapak atau apapun juga. Islin Bapak nggak usah digaji Pak. Karena sebelumnya saya pernah berkali-kali masuk ke rumah, ke kantor. Kalau saya cari pekerjaan, wah nggak selalu ditolak begitu. Tapi begitu saya bilang tidak usah digaji. Lalu bilang, oh boleh boleh. Oke nanti sore ya datang ke Taman Sutulembang gitu. Tidak jauh dari Cikini gitu. Akhirnya saya udah menunggu tanya-tanya Taman Sutulembang. Oh nggak jauh jalan kaki. Nah persis jam 4 sore acara dimulai. Pak Kasur sudah berkumpul dengan anak-anak dan para ibu-ibu. Saya memberikan diri datang. Kenapa Pak? Saya yang tadi siang menghadap Bapak gitu. Oh iya iya. Oke, adik siapa namanya? Panggil saya adik begitu. Saya Seto Pak. Oh baik. Ibu-ibu mulai sekarang saya punya asisten baru. Kita panggil Kak Seto. Tepuk tangan. Ya udah. Saya masih dengan segala kekakuan. Saya bantu ngangkatin apa bangku-bangku kecil untuk permainan anak-anak begitu ya. Nah terus berapa minggu kemudian kelihatannya beliau mulai apa ya. Percaya ke saya. Ya udah dik terus bantu saya ya begitu. Sampai pada satu titik tanggal 23 September tahun 70 gitu. Itu beliau waktu saya membantu merapikan anklung-anklung. Karena beliau juga mengajar anklung juga anak-anak maupun ibu-ibu gitu ya. Di sebuah loteng yang naik tangga ke sana. Lalu beliau pegang pundak saya. Adik. Kalau saya mati. Itu kata-kata beliau itu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya untuk mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Saya langsung. Siap pak. Saya merasa ada suatu amanat lah yang dan kepercayaan gitu. Sehingga itulah yang saya selalu mencatat di buku harian ya. Walaupun buku-buku bekas. Kalau saya kumpulkan begitu terus saya isi yang masih kosong begitu. Ya itu. Saya ingat bahwa sampai kapanpun saya akan terus konsisten di dunia anak-anak untuk melaksanakan amanat dari Pak Kasur yang juga guru besar saya. Luar biasa. Jadi itulah singkat cerita wasiat ya. Wasiat dari Pak Kasur untuk menjaga anak-anak Indonesia ya. Kepada Kak Seto saat itu. Mulai 23 September 1970. 70 ya. Sebuah. Itu kok bisa ingat kak ya tanggal itu? Ya saya sejak itu sudah punya buku harian ya. Catatan harian. Ya walaupun kadang-kadang ada kertas-kertas bekas saya kumpulkan di ceklek begitu ya. Sempat waktu itu simpan terus ya. Sampai pernah rumah ini kan waktu situ gitung jebol. Itu sampai terendam 3 meter kan. Nah disitu korang-korangnya sampai buku harian saya, kesayangan saya ini. Termasuk sudah ludes ya. Yang dulu mungkin belum digital ya kak. Ya betul. Terarsip. Itu padahal arsip-arsip yang sangat bersejarah ya kak. Sangat bersejarah. Bahkan saya juga ingat pada waktu perkenalan dengan Pak Kasur itu. Itu saya catat serba 4. Sore itu jam 4 sore. Lalu tanggalnya tanggal 4. Bulan April. Jadi sekarang ini setiap 4 April selalu saya peringanti sebagai hari pengabdian saya di dunia anak-anak. Jadi nanti bulan April, 4 April nanti. Berapa bulan kedepan ini saya memperingati 52 tahun pengabdian saya di dunia anak-anak. Sejak perkenalan dengan Pak Kasur tadi. Luar biasa. Jadi dihitung sejak 4 April ya kak ya. Ya. Setiap 4 jam 4, tanggal 4 bulan 4. Dan saya waktu kecil pernah dapat angka matematika dapat 4. Jadi sebuah keberuntungan bagi Kak Kasur itu angka 4. Sekarang anaknya juga 4. Anaknya juga 4. Nah jadi mulai dari saat itulah ya kak ya. Iya. Kakak mengabdikan diri menjadi pengayam anak-anak lah setelah. Iya. Sahabat anak-anak lah. Sahabat anak-anak ya. Betul. Yang warisi apa yang telah diperjuangkan oleh founding funders. Bisa dibilang Pak Kasur ya. Iya. Pak Kasur dan Ibu Kasur. Nah lalu kak. Dari mulai saat itu hingga saat ini kan. Kan sudah 52 tahun ya tadi kak ya. Iya. Apa sih gak suka dukanya? Seperti itu. Iya. Saya merasa yang ada hanya sukanya saja. Hanya sukanya saja. Hampir tidak ada dukanya. Jadi saya merasa menikmati dunia anak-anak ini yang penuh dengan dinamika. Bahwa mereka kadang-kadang dibilang bandel-bandel. Sebenarnya mereka kreatif. Penuh rasa ingin tahu. Ya namanya mencoba. Gak ada yang gagal. Begitu. Jadi saya pun saya pernah menulis juga pada waktu saya sudah punya anak. Buku saya waktu itu saya tulis. Anakku. Sahabatku. Dan guruku. Jadi juga sahabat tempat saya. Apa ya. Ya curhat dan sebagainya. Tapi guru juga belajar banyak dari anak-anak. Belajar dari spontanitasnya. Kreatifitasnya. Kejujurannya. Tidak pendendam. Yang penuh persahabatan dan sebagainya. Kekuatan cintanya. Itu saya belajar banyak juga dari guru saya yang bernama anak-anak. Baik anak-anak saya sendiri. Cucu saya. Maupun ya anak-anak Indonesia. Terus bagaimana kak. Apakah memposisikan diri sebagai sahabat atau ayah kepada anak-anak. Itu seperti apa kak. Iya. Ya salah satunya misalnya. Supaya ada komunikasi yang efektif. Kami biasa menggelar. Apa yang disebut sidang umum MPR. Majelis Permusyawaratan Rumah. Bukan rakyat bukan rumah. Jadi kayak ngobras lah. Ngobras ya. Jadi ngobrol. Barang gitu. Jadi misalnya. Tidak selalu penuh. Kamu harus gini. Harus gini. Enggak. Tapi yuk kita bikin aturan di rumah. Bangun jam berapa. Misalnya setelah sholat subuh. Mungkin apa olahraga. Atau latihan nari. Atau apa saja. Saatnya mandi-mandi. Makan pagi. Sarapan. Dan sebagainya. Jadi. Apapun juga. Kalau ada masalah. Ya dibicarakan. Secara terbuka. Sehingga ada saatnya juga. Misalnya. Saya juga menanyakan. Sekarang ayah dan bunda mau tahu. Apa yang salah dari ayah dan bunda. Dengan anak-anak juga berani bersuara. Sehingga kami. Kadang-kadang mungkin. Wah saya ini terlalu galak. Atau terlalu apa. Yang pernah saya dikritik oleh anak saya juga. Misalnya. Aku seneng. Ayah. Banyak kegiatan dan sebagainya. Tapi. Apa. Tapi tolong jangan sok bangga. Jadi ketua Komnas anak waktu itu. Dan lainnya. Tapi sering lupa pada anak sendiri. Gitu. Jangan ngurusin anak orang lain. Anak sendiri lupa gitu. Betul. Jadi gitu. Oh jadi ayah selalu. Iya. Nah akhirnya. Nah akhirnya sejak saat itu. Kalau apapun juga. Kami harus keluar kota. Harus tugas. Selalu harus ada izin. Exit permit pun. Baik dari istri maupun dari anak-anak. Ada kasus menarik. Waktu itu. Eh. Akhir tahun. Nah. Saya tiba-tiba dapat undangan dari. Dari LSM. Sebuah LSM di Banda Aceh. Waktu itu. Eh. Akhirnya saya sepakati. Oke. Akhir tahun lah. Tanggal. Berapa. 26 atau 27 sekitar itu. Akhirnya. Eh. Saya biasanya membuat. Apa. Jadwal gitu. Mungkin disana ada. Yang disana. Seminggu itu. Ada. Lalu. Saya udah pasang. Di tembok. Anak-anak waktu itu. Lihat loh. Kok ini ayah. Apa. Mau pergi ke Aceh. Kenapa. Ya ada. Apa. Saya minta ayah. Harus memberikan seminar disana. Loh. Kan waktu itu janji. Akhir tahun. Kita mau jalan-jalan ke Bandung. Ya. Tapi kebetulan dia minta gitu. Akhirnya anak-anak. Apa. Berunding. Tidak. Kami tidak setuju. Tolong dibatalkan. Akhirnya. Waduh. Ya. 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 Janji kan. Waktu itu kan. Ingat. Harus. Apa. Juga ada waktu untuk anak-anak. Ya sudah. Saya akhirnya minta maaf. Insya Allah. Nanti bulan Januari. Awal Januari kami kesana. Begitu. Sudah. Sudah. Akhirnya kami ke Bandung. Itu hari Sabtu. Hari Minggu pagi. Kami lihat di televisi. Tsunami besar. Di Bandar Aceh. 2004 saat itu. 2004 itu. Akhirnya. Waduh. Langsung mau. Tuh. Ayah kan. Itu kan. Ya sudah. Terima kasih. Seperti diingatkan lah. Dengan peristiwa itu. Tapi setelah itu kan. Banyak. Apa. Relawan kesana. Lalu saya tanya. Boleh gak ayah kesana. Karena dia ajak naik Hercules waktu itu ya. Terus. Oke boleh. Anak yang pertama. Tapi aku ikut. Jadi anak yang pertama itu. Akhirnya ikut. Waktu itu dia masih SMP. Kalau tidak salah. Ya sudah. Akhirnya berdua. Ijin istri juga boleh. Di sana dia melihat. Bagaimana saya juga ikut mengikuti jenazah. Kemudian dengan. Ada beberapa. Prajurit TNI. Kemudian juga. Membantu. Apa sih. Trauma. Trauma. Trauma healing. Ya gitu ya. Jadi akhirnya. Ya sudah. Kembali kami dalam keadaan. Selamat juga. Dan saya lihat. Tempat hotel kami. Yang harusnya saya tinggal di sana. Itu lantai tiga tuh. Udah rata dengan tanah. Jadi bukan ada gempa. Terus kemudian. Tsunami. Waktu itu kakak di kota Banda Aceh. Di Banda Aceh ya. Betul. Betul. Jadi akhirnya itu. Betul. Awal tahun ya. Saya ke sana. Tetapi. Untuk. Membantu. Mendirikan trauma center juga. Tentu kita juga tidak mengharapkan ada yang kejadian seperti itu ya. Betul. Betul. Tapi paling tidak itu tadi. Bahwa. Kita juga perlu mendengar suara anaknya. Karena suara anak biagai. Mungkin ada kata suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara anak. Rakyat di dalam republik rumah. Ini adalah mungkin juga peringatan dari Allah SWT. Jadi budaya yang dibentuk oleh Kak Seto sebagai presiden atau kepala keluarga. Adalah budaya. Sangat-sangat budaya yang penuh dialog atau demokratis ya kan. Betul. Betul. Kita harus ada demokratisasi di dalam pendidikan bagi anak-anak. Jadi. Jangan mimpi punya anak penurut. Kita justru akan frustrasi. Tapi mimpi punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Bahwa. Apa. Kegiatan di rumah ini bukan berdasarkan paksaan. Tapi kerja sama. Saling bantu. Saling menolong. Jadi dengan kerja sama yang kompak. Akhirnya semua juga bisa berjalan dengan mancar. Gitu. Baik. Kak. Tadi kakak kan sempet bilang ya. Tadi anak kakak sempet komplain tadi. Ya. Jangan bangga jadi ketua Komnas PAI gitu. Ya. Waktu itu masih Komnas Anak. Tapi sekarang sudah berubah menjadi LPAI. Lembaga Pelindungan Anak Indonesia. Karena komisi itu sudah ada KPAI ya. Komisi sebagai lembaga negara. Jadi. Mungkin perlu di untuk informasi buat kawan akurat ya. Bahwa untuk anak-anak adalah kak Seto ini ketua umum LPAI. Ya. Karena kan ada juga ya. Komisi ya. Anak komisi itu. Untukkan negara ya. Ya. KPAI. Ya. LPAI. Dan sekarang masih ketua umum ya kak ya. 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 Dipercaya kembali menjadi ketua. Masih dipercaya beliau. Karena memang ya dedikasi beliau. Kita juga pasti pahami ya. Terus kak. Sekarang kegiatannya apa kak ya. Untuk LPAI sendiri kak. Ya. Apa ya. Masih memberikan. Kan. Kita kan. Ujung tombaknya adalah LPA-LPA daerah. Dari berbagai provinsi kan. Jadi kami juga dibentuk. Atau dipilih oleh LPA-LPA daerah. Jadi. Kami bisa diturunkan. Bisa diangkat. Atas suara. Apa ya. Demokratis dari LPA. Lembaga pendidikan anak dari daerah. Jadi ada. LPA Jawa Tengah. LPA Jawa Barat. LPA Pengkulu. Dan sebagainya gitu. Iya. Jadi tugasnya ya. Apa. Terus melaksanakan upaya-upaya perlindungan anak. Vokasi gitu ya. Iya. Kadang-kadang juga. Misalnya juga memberikan seminar. Tapi kadang-kadang juga kalau ada kasus. Kami juga bisa menjadi saksi ahli. Atau kemudian juga. Apa ya. Kalau diminta bantuan. Misalnya meredakan konflik. Jadi mediator dari. Apa misalnya saling perebutan hak aswa anak. Dan sebagainya. Jadi tugas kami. Begitu. Dan ya. Walaupun masa pandemi. Ya kadang-kadang juga harus. Meluncur ke berbagai kota. Dan kira-kira kalau ada yang. Ingin diadvokasi gitu Kak. Bisa Kak ya. Ke. Iya. Ya memang. Mengandunya ke sana. Ke kantor. Kantornya di Kementerian Sosial. Di Jalan Salimbara yang nomor 28. Jakarta Pusat. Ya karena kan banyak sekali ya Kak. Pasti. Artinya. Kasus-kasus yang berkaitan dengan anak. Baik itu. Kekerasan. Ya. Ataupun. Ini tadi. Hak asuh anak. Ya kan. Karena orang tuanya. Betul. Betul. Bercerai. Iya. Berpisah. Kadang-kadang juga kasus yang barin rami. Apa. Yang. Ada artis yang. Kemudian kecelakaan. Ini kan anaknya. Kadang-kadang juga. Jadi. Semacam. Apa. Perebutan. Antara kedua kakeknya. Dan sebagainya. Ya sempat juga. Kedua beliau juga datang. Nah kalau boleh tau Kak. Apa sih sebenarnya. Perbedaan. Problematika gitu Kak. Dari lima. Setelah 50 tahun ini Kak. Misalkan. Zaman dulu kan kita tau ya. Ada kekerasan anak. Sampai dibuat film dulu. Kasus Hari Anggara gitu. Oh iya. Hari Anggara. Ya iya. Betul. Nah sekarang ternyata. Aku kira di. Di tengah zaman modern ini. Di mana pendidikan harus semakin bagus. Seharusnya. Kasus-kasus itu seperti itu. Biak lagi dong Kak. Nah kira-kira apa sih Kak. Ya. Sebenarnya memang. Kekerasan terhadap anak itu. Dari dulu. Memang cukup tinggi. Dan bukan hanya Indonesia. Tapi. Hampir seluruh dunia. Maka. Itulah yang mendorong lahirnya. Konvensi hak anak. Yang dicetuskan oleh. Persedekatan bangsa-bangsa. Pada tahun 89. Dan ini saya kira. Merupakan konvenen internasional. Yang. Diratifikasi oleh. Hampir semua negara di dunia. Termasuk Indonesia. Ya. Termasuk Indonesia. Tahun 90. Republik Indonesia meratifikasi. Kemudian. Mendorong juga. Apa. Berbagai. Undang-undang. Kemudian. Terbentuknya. Apa ya. Kemudian. Tadi. Ada. Lahir pertama kali adalah. Komnas Perlindungan Anak ini. Ya. Dulu memang. Awalnya. Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak. Sempat dipimpin oleh. Menteri Sosial. Waktu itu. Tahun 97. Kalau tidak salah. Lalu 98. Dengan berakhirnya. Orde baru. Diserahkan kepada masyarakat. Dan akhirnya dikumpulkan semua LPA seluruh Indonesia. Menunjuk siapa yang akan menjadi pengurus dan pimpinan dari LPA ini. Nah. Kemudian. Saya. Istilahnya. Ketiban Sampur. Jadi. Kok. Tiba-tiba. Terpilih sebagai ketua. Yang pertama. Kemudian. Sekjenya. aku. Tiba-tiba. Menteri Sosial. Yang sempet. Waktu itu. Menjadi Menteri Kesehatan. Lalu. Setiap empat tahun. Berganti. Itu. Lalu. Saya waktu itu. Karena sudah ada Komnas HAM. Sudah ada Komnas Perempuan. Akhirnya ya kenapa tidak diberi nama Komnas juga Nama populernya saja Yaitu Komnas Perlindungan Anak Atau disingkat Komnas Anak Ada sampai tiga periode Waktu ini sampai tahun 2010 Saya memimpin itu Kemudian sempat berganti orang lain Tapi waktu itu ada masalah Kemudian ada semacam forum nasional luar biasa Yang meminta supaya ada pergantian lagi Tapi kemudian kami memutuskan Saya kembali diminta lagi Turun gunung lagi Tapi kemudian Kami menyandari bahwa istilah komisi Ini kan biasanya lembaga negara Jadi kenapa kita tidak kembali ke nama lama Kembali ke KITOH tahun 1997 Yaitu sebagai RPAI Anaknya kita putuskan sebagai RPAI Dan kantornya pindah ke Jalan Salim Baraya Iya Kemudian keipuran, Hedapan Dan sekarang Kak Kita sudah punya kementerian Atau sebagai an Saya Sudah punya kementerian Iya Walaupun di gabung enggak ya Sama perempuan Betul Betul Nah itu pun Sebetulnya kenangan-kenangan indah saya Selama setengah abad ini Ini kan pada waktu itu ikut mendesak adanya Hari Anak Nasional. Waktu itu Hari Anak Nasional berganti-ganti, pernah sempat tanggal 17 Juni, pernah tanggal 1 Juni, lalu 17 Juni. Nah kami waktu itu termasuk dengan para tokoh pecinta anak, ada ibu Kasur, ada ibu siapa lagi ya, ibu Sud atau ibu siapa. Beberapa juga dari ibu Marjaman, dari Ketua Gop TKI waktu itu, mengusulkan supaya ada Hari Anak Nasional yang berdasarkan sejarah. Nah akhirnya tercatat 23 Juli itu hari disiakannya Undang-Undang Kesejahteraan Anak oleh DPR. Akhirnya itulah jadi Hari Anak Nasional. Kemudian kami waktu itu terbentuk LPAI itu, lalu kami mendesak supaya lahirkan komisi. Akhirnya tahun 2002, kami usul ada Undang-Undang Perlindungan Anak, nah disitu terbentuk juga KPAI sebagai lembaga negara. Akhirnya lembaga negaranya menjadi KPAI. Nah kami LPAI ya tetap sebagai, sebagai apa ya. Nitra pemerintah. Ya, nitra pemerintah saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.